Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Mungkin ada dua, bukan respon tapi ini sebuah cerita saja Jadi tahun 70-an, sekitar 75-an, NASA Amerika itu mengirimkan ke angkasa ada contoh bunyi, mereka berusaha untuk berkomunikasi dengan galaksi lain mungkin dari delapan musik ada, jeneral musik, salah satunya itu gamelan kalau tidak salah ketawang pospowarno kalau tidak salah itu dikirim ke sana, ternyata setelah beberapa tahun itu yang sering balik terdengar ke NASA itu yang gamelan dari delapan jenis musik yang dikirim ke luar angkasa setelah beberapa tahun itu, yang sering balik terdengar ke NASA itu yang gamelan dari delapan jenis musik yang dikirim ke luar angkasa itu satu, buh piyik wicarane yang kedua, beberapa tahun yang lalu teman-teman saya dari Amerika, dari salah satu perguruan tinggi mereka belajar membuat gamelan di Besalen Besalen itu factory, pabrik untuk membuat gamelan Jawa di Besalen mereka belajar selama dua bulan yang merekam, ya takon-takon, ya dicatat dan itu berapa orang, banyak orang pada seisi empu gamelannya pembuat gamelannya, setelah dua bulan komplit rekamannya pulang balik ke Amerika mereka bikin dari apa yang mereka sudah cadet begitu tadi barangnya, ditabuh ramuni bahannya sama, ukurannya sama, caranya membuat sama bingung, balik meneh jeret mpune meng takon sederhana kowe pas gawe, poso ora takon poso ki opo sajen ki opo akhirnya mereka jadi belajar poso dan sajen itu yang terjadi malam wimbo sajen musrik toh kini-kini gak paham meneng gak paham kok ngarani iku pada karo sarjana di kampus sunang kali jogon dibukti nih orang dikonseng ga aruh kok konseng orang konseng buta warna kok ngarani ganok koning ganok abang konak ruirang karo putih toh nah banyak manusia melakukan kesemberonan seperti itu nah poso itu apa toh? poso itu kan menghimpun energi batin ya kue nek poso itu luar biasa dan sekarang orang barat baru paham puasa itu apa dan belum 10 tahun mereka mengakui betapa pentingnya orang berpuasa sajen itu apa? sajen itu adalah sopan santun manusia kepada sesuatu yang lain yang mungkin dia tidak mengerti tetapi dia menghormatinya boleh tau? nah jenis orang ngerti kok ya wes yang penting aku menghormati jadi bukan terus jen apa sopokwi mangan sajennya ya ora mas tapi yang dia lihat adalah alak mahlubini ya aku menghormati ini ini pertanyaannya mau jen dipakani sego karo apa? tak kira ini ya? terus ingkung karo rokok karo segala macam lu jare wong islam wong islam mengalak mahlubini ya anak jamaah itu kau ke diri misalnya suatu hari aku tau nyun sewaku aku tau bagi duit untuk wakibin terus tak daftar anak singa oleh satu satu petubung limon tapi sing daftar berlipat-lipat akhirnya maik oleh selawet-selawet tapi mereka datang ngawo mua cemas-cemas singregani luweh timahani selawet itu wong jawa topi ini nah semua yang dia berikan ke saya itu tidak saya butuhkan tetapi yang saya terima bukan barangnya yang saya terima adalah niatnya berterima kasih kepada saya kenapa orang islam tidak bisa menangkap itu? kenapa aku gampang memusyrik-musyrikkan? musyrik adalah mengakui Tuhan selain Allah kan begitu saya tidak pernah saya tidak pernah jahat kepada jin kepada setan pun cuma saya tolak gitu dong tapi saya tidak jahat saya tolak dajal pun cuma saya tolak rasar ini kue ini ada Mekah ini ada Medina yang gitu kan dajal tidak bisa masuk Mekah tidak bisa masuk Medina saya kira kue ini loh situasi di Medina dan Mekah dan Raja Arab dan semua pangeran kira-kira dajal wani ronopora nah iya jadi Mekah Medina itu bukan barangnya itu rasulullah itu kuburannya disitu tapi apakah kuburan itu yang bermakna yang bermakna adalah hidupnya rasulullah di dalam hatimu dan akalmu betul nggak? itu yang tidak di yang ditakuti oleh dajal kan gitu Mas ya Mas Jari Uner Mas ya Cak Nun bisa menambah sedikit Cak Nun bisa menambah sedikit Cak Nun ini aja tambahan aja yang seperti yang disampaikan Mas Jijit itu juga terjadi pernah terjadi bahkan sering saat kita mohon maaf awal-awal terjadinya Makyah ya kira-kira Makyah ya masih posisi mini kanjeng kalau nggak salah beberapa kali saya mengalami dan teman-teman yang terlibat itu juga fenomena seperti yang dikatakan Mas Jijit bahkan saya sering apa ya setelah kita mengadakan pengajian gini dengan musiknya ada beberapa musik saya berkali-kali merasa gagal artinya baik cara membawakannya terus kemudian cara kita memainkannya itu hancur-hancur dan saya pernah bilang ke Cak Nun wah izin aku Cak remok ini gitu kan Mas Mbak Nun responnya orah orah apa ini saya masih kurang yakin Mas kebetulan saat itu saya kalau nggak salah pas pentas di itu band kalau nggak salah ada teman saya yang dia juga masa mudanya juga anak band lah dia paham musik saya tanya juga aku isin gue nonton yang gini saya bilang gitu wancur musiknya remok aku bilang gitu orah mohon maaf dia bukan hanya sekedar jamaah tapi dia betul-betul anak band yang tahu nada bunyi irama tahu dinamika tahu sembarang musik saya sampai misau sama teman saya diancur sejujurnya orang bagus tidak ada yang palsu saya bingung fenomena apa ini Mbak Nun harus tidak apa 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 itu fenomena sama dengan yang diomongan masjid kita juga mengalami silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini dan klik tombol like pembahasan menangis itu bahkan kita 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 Terima kasih.